Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience, eksplorasi sains Terima kasih telah menonton Halo Sobat XScience Jumpa kembali bersama Kak Herman Dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Hei adik-adik, siapa itu yang lagi makan? Hati-hati ya, jangan makan sembarangan Karena nanti adik-adik bisa sakit perut Siapa yang pernah sakit perut? Kenapa bisa sakit perut coba? Itu artinya alat pencernaan adik-adik ada yang terganggu Alat pencernaan? Apa sih alat pencernaan itu? Udah tau belum? Ayo kita bahas Yang pertama adalah mulut Mulut itu fungsinya untuk mengunyah makanan Di dalam mulut ada gigi dan ada lidah Jadi di dalam mulut itu bisa secara mekanik maupun secara kimiawi makanan dicerna Dari mulut makanan akan melewati faring Faring itu adalah pintu yang membatasi antara kerongkongan dengan tenggorokan Biar nanti makanan tidak salah masuk Seharusnya makanan masuk kemana? Iya betul sekali Ke kerongkongan Masuk ke kerongkongan atau esofagus Di kerongkongan tersebut nanti makanan akan didorong Didorong masuk ke lambung Ada yang tau tidak? Gerakan lambat yang mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung Cerdas sekali Peristaltik Jadi nanti dari kerongkongan makanan akan didorong ke lambung secara perlahan Nah nanti baru di dalam lambung adik-adik akan mengalami tiga bagian Yang pertama adalah pangkal disebut dengan kardiak Bagian tengah disebut dengan fundus Dan bagian akhir disebut dengan pylorus Di dalam lambung ini makanan akan dicerna secara kimiawi Dan secara mekanik Secara kimiawi makanan akan dicerna oleh asam lambung Enzim pepsin dan enzim renin Kalau secara mekanik bagaimana? Secara mekanik makanan akan diremas-remas di dalam lambung Begitu adik-adik Setelah dari lambung makanan akan didorong ke dalam usus Yang pertama adalah usus halus Usus halus ini terdiri dari tiga bagian Yaitu usus dua belas jari Atau duodenum Usus kosong Atau jejenum Dan usus penyerapan Atau ileum Pada duodenum terdapat saluran yang berhubungan dengan kantong empedu dan pankreas Fungsi dari usus halus ini yang utamanya adalah Menyerap sari-sari makanan Dari usus halus kemudian makanan akan didorong lagi ke dalam usus besar Atau disebut juga kolon Kolon ini dibagi menjadi tiga bagian juga Kolon asendes atau kolon naik Kolon transpersum atau mendatar Dan kolon descendens atau menurun Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing Yang berisi sel darah putih yang berperan dalam imunitas Fungsi usus besar ini adalah Menyerap cairan-cairan yang tersisa dari Sari makanan yang sudah diserap tadi Nah akhirnya Makanan yang sudah dicerna Dikeluarkan melalui Anus Sobat XScience Tentu kalian sudah menyaksikan tayangan tadi bukan? Menarik ya jawaban dari sobat-sobat XScience Nah Apa saja urutan alat pencernaan pada manusia? Bagaimana mekanisme sistem pencernaan tersebut? Gimana sobat XScience? Mudah kan? Agar makin paham lagi Kita bisa melihat gambar utuh pada alat pencernaan berikut ini Selanjutnya Sobat XScience terdapat organ pencernaan tambahan Apa saja organ pencernaan tambahan tersebut? Pertama Hati Hati berperan dalam proses detoksifikasi Yaitu Menetralisir racun berbahaya Hati juga berfungsi sebagai organ penyimpanan zat besi dan vitamin A D E K Dan B12 Selain itu Hati juga berfungsi menghasilkan geta empedu Kedua Kantung empedu Kantung empedu terletak di bawah hati Dan menyimpan geta empedu yang dihasilkan oleh hati Ketiga Pankreas Pankreas terletak di balik perut di belakang lambung Sal-sal pankreas menghasilkan cairan pankreas Yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas Selanjutnya kita simak bagaimana mekanisme sistem pencernaan di dalam tubuh Bagaimana Sobat XScience? Unik bukan? Ternyata Begitu ya nasib makanan yang masuk ke dalam mulut kita Luar biasa bukan ciptaan Tuhan yang maesa Maka sejatinya kita harus selalu bersyukur Saatnya kita bernalar Yuk mari kita bernalar ya Perhatikan gambar berikut ini Gambar tersebut menunjukkan salah satu bagian dari sistem pencernaan makanan di dalam tubuh Menurut kalian apa yang terjadi dengan X di organ M? Yuk simak penjelasannya Adik-adik Untuk menjawab pertanyaan tadi Adik-adik harus tahu dulu Poin penting yang harus adik-adik tangkap Kira-kira X itu akan mengalami apa ya di organ M? Tapi kita harus tahu dulu L itu organ apa? M itu organ apa? Yang paling bisa kita ambil adalah organ L Kenapa organ L? Karena di atasnya ada penyerapan sari-sari makanan Atau absorpsi jat makanan Kira-kira yang fungsinya penyerapan sari makanan itu apa? Betul sekali Berarti organ L itu adalah usus halus Kenapa usus halus? Karena usus halus kan terdiri dari tiga bagian Yang pertama usus glodenum Yang kedua usus jujenum Dan yang ketiga usus ileum Usus ileum inilah yang berfungsi menyerap sari makanan Sehingga X ini bisa kita simpulkan sebagai sisa makanan yang telah dicerna di usus halus Kira-kira dari usus halus lari kemana? Betul Dari usus halus makanan akan didorong ke usus besar Artinya M ini adalah usus besar Nah X di dalam M ini atau di dalam usus besar ini akan mengalami tiga peristiwa Yang pertama diserapnya kelebihan air Yang kedua dipecah oleh bakteri sehingga bakteri menghasilkan vitamin K yang diserap lagi oleh tubuh Dan yang ketiga dikurangi tingkat keasamannya Nah jadi sudah tau kan bahwa X itu akan mengalami apa saja di M? Seru kan belajar sains? Terima kasih telah menonton!